Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah menyimak video SLMTTV tanpa skip dan terima kasih juga sudah subscribe. SLMTTV selalu hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Raudi Kotai. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Candru Sekar adalah anak tertua dari pasangan suami istri yang rukun dan mempunyai seorang adik laki-laki. Candru sangat dekat dengan ayah dan ibunya. Candru kemudian bertemu dengan seorang gadis yang menegurnya karena merokok di tempat umum. Tapi karena kecerewetan wanita tersebut membuat Candru justru jatuh cinta kepada gadis itu. Pesona sang gadis berhasil menarik perhatian Candru sehingga ia pun seketiga menyukai gadis tersebut. Selamat tinggal di negara. Gadis yang dikenal dengan nama Nandu ini ternyata adalah adik tingkat di kampus Candru. Hal tersebut tentunya menjadi peluang untuk Candru agar dapat mendekati gadis itu. Nandu adalah anak dari kepala gangster yang berdama Peria Majan atau yang lebih terkenal dengan sebutan Maya. Ia sering mengunjungi putrinya di kampus Guru Nanat. Kemudian Candru menggunakan kedua orang tuanya untuk dapat mendekati Nandu ketika berada di kuil. Candru meminta orang tuanya untuk membantunya agar bisa mendekati Nandu, wanita yang sangat ia cintai. Ia terus berusaha bagaimana caranya agar dapat menarik perhatian Nandu, walaupun harus melibatkan kedua orang tuanya. Melihat usaha yang dilakukan oleh Candru yang begitu kuat, pintu hati Nandu pun terbuka dan merasakan cinta kepada Candru. Kemudian Nandu yang tengah berjalan-jalan di area pameran diganggu oleh beberapa pemuda. Namun bukannya takut, Nandu malah mengatakan bahwa Candru kekasihnya akan segera datang dan memberikan mereka pelajaran. Dan benar saja, tak lama kemudian Candru datang dan langsung menghajar mereka semua yang mencoba berbuat tidak sopan kepada Nandu, kekasih hatinya. Candru sangat marah kepada orang-orang tersebut yang berusaha untuk mengganggu kekasih hatinya. Sehingga ia langsung menghajar semua orang yang telah mengganggu Nandu tersebut. Paman dari Vera Pratap yang merupakan kepala gangster juga dari daerah Kotai datang ke kediaman Maya untuk melamar Nandu. Ia mengatakan kalau Vera Pandi telah lama jatuh cinta kepada Nandu. Akan tetapi Maya menolak mentah-mentah lamaran yang diajukan dan mengusir mereka semua. Maya mempunyai pilihan sendiri untuk putrinya, yaitu seorang pemuda bernama Siva. Nandu yang mencoba menolak tapi tidak sama sekali dihiraukan oleh ayahnya hingga Nandu pun hanya bisa menerima hal tersebut. Candru yang telah mendapat kabar tentang perjodohan Nandu akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Nandu dan memberanikan diri melamarnya langsung kepada Maya. Namun lagi-lagi Maya menolak lamaran tersebut. Kemudian ia mengusir Candru dari rumahnya. Maya tidak mengizinkan siapapun untuk menikahi putrinya kecuali lelaki yang telah menjadi pilihannya. Maya bahkan mengancam Candru akan membunuhnya jika masih saja mendekati putrinya. Maya juga mengatakan kepada Candru yang tengah dikepung oleh anak buahnya bahwa ia akan memilih suami untuk putrinya. Calon suami putrinya haruslah seorang pria yang berani dan selalu melindungi keluarganya. Candru yang sejak tadi terdiam dipukuli oleh anak buah Maya terpaksa menghadapinya hingga sebagian anak buahnya mengalami luka-luka. Candru mengatakan kepada Maya bahwa ia tidak akan pergi meninggalkan kota ini selain bersama Nandu. Ia bersikeras membuktikan kepada Maya bahwa dirinya adalah orang yang layak untuk meminang Nandu, kekasih hati yang sangat dicintainya. Beberapa hari kemudian, Maya meminta Candru untuk datang bersama orang tuanya ke rumahnya. Orang tua Candru merasa takut ketika mengetahui Candru mencintai anak dari seorang mafia pembuat senjata. Candru terkejut ketika sampai di rumah Nandu melihat Maya tergeletak lemah dengan banyak luka di sekitar tubuhnya dan tersalur selang impus. Kemudian Mutu Madi, adik Maya menceritakan saat mereka ingin pergi membeli perlengkapan pertunangan Nandu di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh anak buah Vera Pandi. Maya yang tidak merasa takut sedikit pun kemudian langsung mengambil senjatanya dan keluar dari mobil untuk menghadapi mereka. Pertarungan pun berlangsung sengit di antara kedua kubu. Tapi tiba-tiba Vera Pandi langsung melempar sebilah pedang hingga mengenai punggung Maya sampai hal tersebut mengakibatkan Maya tersungkur. Melihat hal itu, Nandu dan ibunya keluar dari mobil mereka. Akan tetapi Vera Pandi tanpa belas kasih malah menghajar Maya secara bertubi-tubi. Vera Pandi malah membawa Nandu dan membiarkan Maya tergeletak di tempat tersebut. Mutumadi mengatakan bahwa Nandu dibawa ke daerah Raudikotai. Keluarga Vera Pandi adalah penguasa di daerah tersebut. Semua anak buah Maya telah bersiap untuk menuntut balas. Mereka tengah siap untuk melakukan pembalasan dendam akibat serangan yang telah mereka alami. Akan tetapi Chandru mempunyai cara dan rencana lain untuk menyelamatkan Nandu dari tangan Vera Pandi. Chandru kemudian bekerjasama dengan dekan kampusnya dan juga pamannya untuk menyelinap ke kediaman Vera Pandi. Mereka menyusupkan dekan kampusnya yang bernama Apaloraju untuk menyamar menjadi pengacara keluarga Vera Pandi. Setelah keluarga Vera Pandi menerimanya, Chandru datang bersama pamannya untuk menyamar menjadi asisten pengacara bernama Syekar. Semua rencana yang dilakukan oleh Chandru ini berjalan dengan mulus. Kemudian mereka semua dengan mudah dapat mengelabui keluarga Vera Pandi. Paman Vera Pandi meminta semua anak buahnya yang sudah mulai mempersiapkan pertunangan keponakannya dengan Nandu. Akan tetapi Nandu malah dengan berani mengatakan bahwa ia akan menikah dengan kekasih hatinya, bukan dengan Vera. Hal itu diungkapkan di depan semua pasukan yang dimiliki oleh Vera Pandi. Mendengar hal itu membuat Vera Pandi merasa sangat kesal dan mencoba untuk mendekati Nandu dan berniat untuk memukulnya. Akan tetapi dengan cepat Chandru menarik tangan Vera dan membesarkan hati Vera yang akan berhasil menghabisi kekasih Nandu. Adik Vera Pandi datang ke kediaman Vera Pandi karena mendengar rencana pertunangan kakaknya. Tapi ia terkejut karena Chandru ada di sana. Kemudian Chandru menjelaskan kepada Vera Pandi kalau adiknya pernah mengganggu Nandu. Ketika berada di pameran dan mendengar hal itu membuat Vera Pandi menjadi marah dan mau menghantam sebilah kapak tepat di dahi adiknya. Tapi dengan cepat Chandru menolongnya dan mengambil kapak dari tangan Vera Pandi. Persiapan pertunangan Vera Pandi dan juga Nandu telah berjalan dan tinggal melengkapi beberapa bagian saja. Hari pertunangan Nandu dan Vera Pandi pun telah siap. Tapi Chandru telah menyusun rencana dan mendatangkan paman serta bibi Nandu untuk menyaksikan pertunangan mereka. Dan tak lama kemudian orang tua Chandru hadir sebagai wali penyerahan seserahan dari pihak laki-laki dan rencana Chandru pun berhasil. Orang tuanya telah menyerahkan seserahan tersebut. Tapi Nandu merasa khawatir saat pertukaran cincin. Namun Chandru selalu meyakinkan kalau semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Saat Vera Pandi tengah mendekati Nandu untuk menyematkan cincin di jari manis Nandu, Tiba-tiba lampu padam dan dengan cepat Chandru langsung mengambil alih posisi Vera dan langsung menyematkan cincin di jari manis Nandu. Setelah mereka selesai menyematkan cincin masing-masing, lampu dihidupkan kembali dan seluruh yang hadir di ruangan tersebut merasa terkejut. Karena Vera Pandi tidak ada di ruangan tersebut. Paman Vera Pandi meminta anak buahnya mencari keberadaan Chandru. Mereka tidak menyadari kalau Vera Pandi tengah diikat di atas ruangan tersebut. Semua anak buahnya berusaha mencarinya. Namun yang mereka temukan adalah selalu kegagalan. Mereka tidak mampu menemukan di mana Vera Pandi berada. Vera Pandi yang merasa kesal karena ia tidak bisa memberitahu anak buahnya hingga akhirnya ia membuang air kecilnya sampai semua orang mengetahui di mana keberadaannya. Vera Pandi berpikir bahwa dirinya sangat bodoh hingga tidak menyadari kehadiran Chandru di tengah-tengah acaranya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Chandru akan seberani itu untuk menyusup di tengah-tengah kediamannya dan mengacaukan semua rencana pernikahannya. Beberapa hari kemudian ayah Vera Pandi datang dan memukuli semua anak buah Vera Pandi. Bahkan termasuk Vera Pandi sendiri tidak luput dari amarah ayahnya. Ia pun dihajar oleh ayahnya tersebut karena ayahnya kesal Vera Pandi telah dikacaukan acara pernikahannya oleh seorang bernama Chandru. Ia merasa kesal dengan anaknya yang gagal melindungi calon istrinya. Maka ia meminta semua anak buahnya untuk melancarkan rencana pernikahan putranya dengan Nandu. Mereka pun langsung mendatangi rumah Nandu dan mempersiapkan Nandu untuk menikah hari itu juga dengan putranya. Setelah siap dengan riasannya sebagai pengantin, Nandu keluar dari rumahnya bersama orang tua Chandru. Ia kemudian malah mengatakan kepada ayah Vera Pandi kalau ia akan menikah dengan Chandru kekasih hatinya. Perkataan tersebut jelas membuat ayah dari Vera Pandi menjadi marah. Lalu ia pun mencoba memukul Nandu. Akan tetapi tiba-tiba seseorang melemparkan sebilah pisau hingga mengenai lengan ayah Vera Pandi. Kejadian tersebut sontak membuat ricuh. Semua anak buah Vera mencari siapa pelaku yang telah melemparkan pisau tersebut kepada ayah Vera Pandi. Malah mereka menemukan sebuah catatan yang bertuliskan Chandru dan Nandu akan menikah dalam waktu 30 menit lagi. Hal tersebut jelas membuat gelisah ayah Vera Pandi dan kemudian ia pun langsung memberikan kalung sebagai simbol pernikahan kepada Vera Pandi. Agar melingkarkannya ke leher Nandu. Kalung tersebut dimaksudkan sebagai pengikat kepada Nandu yang akan dinikahkan dengan anaknya, Vera Pandi. Akan tetapi Nandu tidak peduli. Ia malah mengatakan kalau Chandru selalu berada di sekitar Vera Pandi. Mendengar hal itu, Vera Pandi baru menyadari kalau Sekar adalah Chandru. Dengan senyum penuh kemenangan karena telah membodohi Vera Pandi, Nandu pun mengatakan bahwa Chandru Sekar adalah tunangannya yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Mendengar hal itu membuat Vera Pandi menjadi sangat marah. Ia pun langsung menyerang Chandru dan tidak mengizinkan semua anak buahnya untuk membantunya. Akan tetapi, ayah Vera Pandi berbuat curang dan membantu putranya hingga Chandru terdesak dan tersungkur. Melihat hal itu, Nandu berlari mendekati Chandru. Akan tetapi, Vera Pandi menariknya ke altar pernikahan. Lalu, ia pun memaksanya untuk menikah. Nandu terus menjerit-jerit memanggil Chandru, hingga tiba-tiba Chandru kembali bangkit dan langsung menghajar Vera. Saat mereka bertarung, tanpa sengaja Vera terlempar dan tertusuk senjata yang telah dibuat oleh keluarganya. Ayah Vera Pandi mendekati dan meratapi kepergian putranya, hingga ia pun menyusulnya terkena serangan jantung. Baik Vera Pandi maupun ayahnya akhirnya harus tewas di tempat akibat kekalahan mereka sendiri. Akhirnya, kedua belah pihak pun melakukan perdamaian. Dan mereka di sana menyaksikan pernikahan antara Chandru dan juga Nandu. Kisah perjuangan Chandru dalam mendapatkan Nandu pun akhirnya berbuah manis. Ia pun akhirnya mampu menikahi seorang wanita yang sangat dicintainya. Dan film pun berakhir. Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film Rauh di Kotai. Kisah perjuangan dari seorang Chandru untuk mendapatkan cinta dari Nandu dan menyelamatkannya dari orang yang telah menculiknya benar-benar hebat. Ia mampu mengandalkan otaknya dan juga ototnya untuk menyelamatkan kekasihnya tersebut. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini. Terus saksikan alur cerita film yang lainnya hanya di SLMTTV. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton!